Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya berasal dari kelas 12 atau kelas 1 Jurusan Agribisnis, Tanah Pangan, dan Hormit Kultura Pada kesempatan hari ini, saya sudah ditemani oleh rekan-rekan saya Yang akan membantu saya dalam melaksanakan tutorial ini Silahkan minta maafkan itu Perkenalkan, nama saya Yikmanu Syawitri Saya dari kelas 10, ATM 1 Perkenalkan, nama saya Aisha Saya dari kelas 10, ATM 1 Kak Awai, apa itu Tan Saipot? Baik, Tan Saipot itu merupakan singkatan dari tanaman sayuran di dalam pot Di mana kita menanam beberapa jenis komoditas tanaman di dalam pot Untuk meningkatkan nilai komersial tumbuhan tersebut Tujuan Tan Saipot itu apa? Kalau ketujuan, tujuan Tan Saipot ini Selain untuk membudidayakan tanaman di dalam pot Tetapi Tan Saipot ini juga berguna Untuk meningkatkan nilai komersial yang ada pada sayuran tersebut Yang mana gunanya adalah untuk meningkatkan nilai jual dari tanaman tersebut Sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih besar Apa saja yang dilakukan dalam pembuatan Tan Saipot? Dalam melakukan pembuatan Tan Saipot Ada beberapa tahapan di antaranya penyamayan benih Kemudian penanaman benih yang sudah menjadi bibir Dan proses pemeliharaan Alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan Tan Saipot Alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan Tan Saipot Di antaranya tray untuk penyamayan Kemudian ada baki Kemudian ada otomoster untuk menyiram benih Kemudian ada media tanam seperti pakir, pokokit, arang sekam, kompos, dan tanah Kemudian ada benih sayuran Kemudian ada pot berukuran 25-30 cm Kemudian ada skop kecil Kemudian ada cukup NPK Dan Oke daripada kita lama-lama Yuk kita ke tutorial Baik untuk langkah yang pertama Kita melakukan penyamayan benih sayuran terlebih dahulu Alat yang kita gunakan diantaranya Nampan plastik Kemudian skop kecil Dan benih sayuran Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah Merendam benih sayuran dalam air tanah sekitar 10-15 menit Ini tujuannya adalah untuk membangunkan masa tidur benih atau masa dormansi benih Kemudian setelah kita menyiapkan benih yang direndam Kemudian kita siapkan media tanamnya Silahkan kita campurkan antara arang sekam dengan pokokit dengan perbandingan 1 banding 1 Kalau misalkan nanti kita menggunakan ini sekitar 6 sendok 6 sendok atau 6 sekok Ini juga sama 6 sekok Silahkan Kemudian aduk media tanam hingga tercampur rata Setelah media tanam tercampur rata Kemudian kita masukkan ke dalam tray Hingga tray ini terisi penuh Baik, setelah tray terisi penuh Selanjutnya adalah kita melakukan penuh Penanaman benih Baik, setelah semua lubang di tray sudah ditanami dengan benih Selanjutnya adalah melakukan penyiraman dengan menggunakan otomoster Kemudian simpan di tempat dan teduh Tetapi tetap cukup cahaya matahari Ini adalah benih yang sudah kita tanam Dan ini adalah benih yang sudah berumur sekitar 1 minggu atau 2 minggu Ini kenampakannya akan seperti ini Dan siap untuk dilakukan transplanting atau pemindahan benih ke dalam pot Dan alat yang sudah kita siapkan Untuk pelaksanaan kegiatan penanaman benih Di antaranya sekop pecil Kemudian baki Kemudian media tanam Kemudian pupuk NPK Dan pot yang berukuran 25-30 cm Langkah pertama yang kita lakukan adalah Mencampurkan media tanam Kemudian kompos Arang sekam Dan kokopit Dengan perbandingan 1 bandi 1 bandi 1 Kenapa kita menggunakan arang sekam Karena arang sekam ini Lebih steril dibandingkan dengan sekam padi biasa Dan ini lebih meningkatkan kegemburan tanah Dan dapat mengikat air dalam jumlah yang cukup banyak Kita campurkan semuanya Dan kemudian kita aduk hingga rata Setelah semua media tanam tercampur rata Langkah selanjutnya adalah Memasukkannya ke dalam pot Hingga terisi Sampai bagian leher pot saja Kemudian setelah pot terisi Hingga bagian leher Langkah selanjutnya adalah Kita mengambil Benih yang sudah menjadi bibir Kemudian kita masukkan ke dalam pot Sekitar 2 tanaman per pot Karena untuk Mengoptimalisasi pertumbuhan tanaman tersebut Kemudian setelah benih ditanam Langkah selanjutnya adalah Melakukan penyiraman kembali Dan kemudian disimpan di tempat yang teduh Tetapi tetap cukup cahaya matahari Dan untuk pemeliharannya Kalian tinggal menyiramnya saja Sekitar 2 kali sehari Pagi dan sore Kemudian lakukan penyiangan Minimal 1 kali seminggu Karena akan ada banyak tumbuhan bulma Yang akan hidup di dalam pot Terima kasih Selamat mencoba